Jadi ada khawatir kalau dari keluarga, tapi saya usaha yakinkan kalau saya bekerja sesuai standar, juga saya berhati-hati dalam bekerja. Rasa bangga di mana saya ketemu sama jarak 10 meter, saya dekat dengan virusnya, akhirnya saya ketemu juga sebagai dokter ya, saya merasa udah afdol, udah dekat sama virusnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya sedih juga melihat itu dia memikirkan istrinya, memikirkan anaknya, memikirkan orang tuanya yang juga jadi sasaran stigma dari masyarakat. Pasti ada was-was dan juga takut begitu ya, tapi saya yakin dan percaya bahwa dokter Alfie sudah bekerja dengan mengikuti protokol yang berlaku. Sebenarnya takut tertular ya takut, cuman ya saya kepentingan lagi nomor satu, itu sumpah saya harus saya penuhi. Kemudian selama kita bekerja sesuai dengan standar keamanan yang sesuai, ya itu memenimalkan untuk transmisi, jadi saya tidak takut. Dalam situasi menghadapi pandemik ini, saya tahu ada begitu banyak perubahan dalam rutinitas dokter Alfie. Tidak hanya menangani pasien, ataupun melayani pasien, namun juga berkomunikasi secara intens dengan ginkes dan pemerintah. Jadi kadang-kadang ya sakit juga kepala, saya biasanya sih pergi ke pantai sendiri, teriak sendiri, kadang-kadang nangis sendiri di rumah. Ya kayak gitu, ya nyanyi juga salah satu, jadi bisa mengurangi stres dan masak. Asri beruntung memiliki dokter Alfie sebagai manajer klinik, dokter muda yang pembelajar yang sangat berdedikasi tinggi. Terhadap pasien COVID, dokter Alfie melayani sepenuh hati tanpa keraguan. Saya melihat sendiri bagaimana dokter Alfie bersalaman dengan penderita, tentu dengan APD lengkapnya, tapi bagaimana dia memahami psikologis dari orang yang diisolasi lama, itu yang spesial. Saya ingin mengucapkan terima kasih, dan kepada teman-teman sejawat semuanya, juga kepada teman-teman profesi yang lain, yang terjun langsung ke dalam pandemi ini, para teman-teman perawat, analis, dokter gigi, perawat gigi, dokter spesialis, semua tenaga kesehatan, semangat terus karena memang ini tidak mudah untuk kita semua, dan mungkin yang kita harus ingat lagi, ketika semangat kita menurun, kita harus ingat lagi sumpah kita sebagai profesi ini, seperti apa untuk melayani pasien terus-terusan.